haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku pagi hari ini sebelum kita berdoa mari kita buka masmur 62 ayat 9 saudara ini punya firman Tuhan percayalah kepadanya setiap waktu hai umat curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita haleluya saudara yang dikasih Tuhan pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan setiap kita saudara yaitu Bapak yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus dia adalah Bapak yang benar-benar bisa kita percayai saudaraku kenapa demikian karena dia adalah Bapak kita dan kita ini adalah anak-anaknya dia sungguh mengasihi kita dia peduli dengan setiap kita saudara sebagai Bapak yang baik saudara dia akan selalu menjaga anak-anaknya dia akan selalu memelihara kehidupan anak-anaknya saudara itu sebabnya sering saya katakan seperti apapun keadaan dan situasi di hidup kita kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Bapak di sorga yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi saudara mestinya kita tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita saya sering mengajarkan responi setiap keadaan responi setiap situasi dengan memperkatakan Tuhan Tuhan engkau baik di hidupku Tuhan aku percaya engkau selalu baik sebab Tuhan benar-benar baik saudara dia benar-benar pegang kendali kehidupan kita Haleluya bermanya pagi ini mengatakan saudara percayalah kepadanya setiap waktu Hai Umat Ya saudaraku percayalah kepada Bapak kita yang baik setiap waktu dalam segala keadaan saudara tidak hanya di waktu kita lihat keadaan kita baik namun juga di waktu yang kita lihat keadaan dan situasi kita tidak mengerti tetaplah percaya kepadanya saudara sebab dia benar-benar baik dalam kehidupan kita saudara dia adalah Tuhan kita yang setia dia selalu bersama dengan kita dia tidak pernah meninggalkan kita dia tidak pernah membiarkan kita sedetik pun saudara dia selalu memandang anak-anaknya dengan penuh kasih jangan pernah berpikir jahat tentang Tuhan saudara Tuhan itu selalu baik firmanya mengatakan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi umat pilihannya saudara saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat pilihan Tuhan Haleluya saudaraku dengan mengetahui dengan menyadari bahwa Tuhan itu selalu setia dan selalu bersama kita saudara dimana kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu baik biarlah setiap kita anak-anaknya saudara juga mau mencurahkan isi hati kita kepadanya setiap hari firmanya pagi ini mengatakan curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Haleluya saudaraku berbicara lah kepada Tuhan saudara Tuhan mau mendengarkan kita dia mau berbicara kepada kita berbicara lah kepadanya saudara tentang topik apa saja curahkan isi hati kita kepadanya tentang kegiatan kita yang akan kita lakukan hari ini yang sedang kita lakukan tentang masalah yang sedang kita hadapi saudara tentang apapun saya mau katakan Tuhan mau mendengarkan kita anak-anak yang dikasihinya dia adalah Bapak yang baik saudara sepanjang hari ini saudaraku dalam segala aktivitas kita dimanapun kita berada saudara biarlah kita belajar mencurahkan isi hati kita kita belajar berbicara kepadanya percayalah saudara Tuhan peduli dengan setiap detail di dalam kehidupan kita dia merespon pada saat kita berbicara kepadanya dengarkan suaranya yang lembut ikuti pimpinan tuntunan roh kudusnya saudara sebab tuntunannya selalu membawa kepada jalan kebenaran biarlah damai sejahtera Tuhan dirimpahkan di hati setiap kita anak-anak yang dikasihinya sepanjang hari ini saudara jalani hari ini dengan suka cita dengan semangat jangan tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita haleluya mari sama-sama kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal bagi hari ini kami bersyukur kami berterima kasih Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk malam yang telah berlalu Tuhan engkau mengasihi kami engkau selalu ada di pihak kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang meneguhkan yang menguatkan kami yang mengingatkan kami untuk tetap percaya dalam segala keadaan ya Tuhan untuk kami mencurahkan isi hati kami kepada-Mu kami percaya engkau selalu mendengar kami percaya engkau berkenan di saat kami datang ke hadapanmu sebab kasih karuniamu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapak kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Tuhan berkatilah apapun yang kami kerjakan apapun yang kami rencanakan yang kami lakukan yang baik dan yang berkenan di hadapanmu berkatilah ya Tuhan biar engkau membuat berhasil pekerjaan anak-anakmu engkau membuat beruntung sukses di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tangan kananmu menyertai dan memberkati dengan ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan hikmat pengertian kepada anak-anakmu Tuhan buat setiap anak-anakmu menangkap apa yang engkau rindu apa yang engkau mau dalam hidup mereka hari-hari ini Tuhan buat mereka tetap berjalan di dalam jalan trekmu ya Tuhan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan anugerahkan mereka kekuatan yang daripada engkau Bapak buat mereka cakep menghadapi segala perkara di dalam engkau yang mengasihi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bagi mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit ya Tuhan kelemahan tubuh kami percaya engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jama setiap tubuh yang sakit ya Tuhan halirkan kesembuhan yang daripada engkau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sakit penyakit kami telah ditanggung di Kalvari 2000 tahun yang lalu tubuh kami sehat kami kuat kami umur panjang di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus yang baik terima kasih Bapak terima kasih berkatilah orang-orang yang mereka kasih Tuhan anak-anak mereka orang tua mereka suami istri pasangan mereka diberkati dalam nama Yesus Tuhan biarlah kebaikan kasih karunia kemurahanmu mengikuti kehidupan mereka Bapak dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi proteksi hidup mereka dan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan tudungi dengan darahmu pagari dengan anugerahmu seperti perisai jauhkan dari niat orang jahat dijauhkan dari sakit penyakit ditutup bungkus dengan kuasamu setiap virus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuasamu yang ajaib melindungi kami anak-anakmu Tuhan terima kasih Bapak terima kasih ini hidup kami Bapak kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami percaya engkau selalu baik kami percaya Tuhan engkau pegang kendali kehidupan kami kau terus membawa kami semakin dekat kepada engkau segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat saudara dalam segala keadaan tetaplah percaya kepada Tuhan dia pegang kendali hidup kita dia Tuhan yang selalu baik dia Tuhan yang setia saudara jalani hari ini saudaraku dengan sukacita pelajarlah untuk kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan bahasa kita sendiri saudara berbicara lah kepadanya dia Tuhan yang mendengar dia Tuhan yang meresponi kita terpujilah nama Tuhan doa saya menyertai saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati selamat menikmati